Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan membagikan tips Gimana caranya supaya es doger bisa lebih tahan lama lagi mencairnya Karena banyak yang sudah mencoba resep saya Namun mereka menanyakan karena esnya cepat mencair Jadi tonton terus video ini sampai selesai Dan jangan di skip ya supaya tidak gagal paham Oke langsung saja kita ke caranya seperti apa Tips yang pertama gunakan tepung maizena Disini saya tidak membahas bahan-bahannya berapa Karena disini saya fokus membahas bagaimana caranya supaya es doger bisa lebih tahan lama lagi mencairnya Yang pertama kita gunakan tepung maizena Seperti biasa kita aduk seperti ini Tarutkan menggunakan air Buat teman-teman yang baru mampir ke channel resep pedagang Dan mau coba membuat es doger Bisa klik link yang di atas ya I-kartu yang di atas Buat teman-teman semua yang sudah mencoba resep saya Namun esnya masih cepat mencair Kalian jangan putus asa ya Kita belajar terus Gagal 1-2 kali Gak apa-apa ya Yang penting kita mau terus belajar Dan terus berusaha Insya Allah kita akan membuahkan hasil yang lebih baik lagi Oke tonton terus videonya Dan jangan di skip ya Supaya kalian tidak gagal paham saat saya menjelaskan tipsnya Untuk adonan santan es dogernya Pastikan kekentalannya seperti ini teman-teman Kalian bisa lihat Kental seperti ini Supaya Ini juga salah satu trik Supaya es doger bisa lebih tahan lama lagi Buat pencairnya ya Jadi pastikan kental seperti ini adonannya Jika masih encer Kalian bisa tambahkan lagi maizena nya Seperti ini ya Oke kemudian kita lanjut ke tips yang berikutnya Tadi yang pertama Saya sudah bahas tentang maizena Dan ini yang kedua Es batunya Pastikan sudah mengeras seperti ini ya Sudah berwarna putih seperti ini Ini tandanya Sudah bisa dipakai buat kita serut Putih seperti ini ya warnanya Jangan sampai berwarna Bening es batunya Nah seperti ini contohnya teman-teman Ini warnanya agak bening ya Ini belum sepenuhnya mengeras Jadi masih ada yang berwarna bening seperti ini Ini kurang bagus Nanti esnya akan kasar ketika diserut Dan akan lebih cepat mencair lagi ya Jadi pastikan es batunya sudah Benar-benar mengeras dan berwarna putih seperti ini Ini salah satu trik supaya es doger bisa lebih tahan lama lagi mencairnya Untuk hasil yang maksimal Kalian harus perhatikan juga hasil dari serutan kita ya Kalau teman-teman menggunakan serutan manual seperti saya Kalian bisa turunkan saja pisau ini ya ke bawah Karena itu akan menghasilkan es yang lebih lembut Supaya Hasil es doger kita bisa bagus Seperti ini teman-teman Seperti ini halus ya Jadi kalau bisa jangan sampai hasilnya kasar Oke saya baru selesai Serut satu bungkus es batu Supaya Bisa teraduk semuanya Saat kita mengaduk es doger Yang paling bawah ini Yang satu bungkus es batu Kita aduk dulu Menggunakan centong saja ya Kita kasih santannya Lima centong saja cukup Kemudian diaduk-aduk seperti ini Sampai warnanya tercampur rata Ini yang paling bawah ya Yang satu bungkus es batu Jika sudah selesai satu bungkus es batu Kalian diaduk dulu seperti ini Karena Jika tidak diaduk seperti ini Nanti yang paling bawah itu Tidak bisa keaduk rata Jadi nanti yang paling bawah itu Akan bisa kasar ya Lama-lama hasil esnya Jika tidak diaduk seperti ini Oke jika sudah selesai Bisa lanjut Serut lagi sampai selesai Oke teman-teman Disini ada Tiga setengah bungkus es batu Dan disini juga ada Tiga setengah bungkus es batu Totalnya saya serut Tujuh bungkus es batu Dan saya sudah bagi menjadi dua ya Dan yang di bawah juga Yang satu bungkus Tadi saya sudah aduk Seperti ini Tadi saya sudah jelaskan ya Dan disebelahnya juga sama Yang di bawahnya saya sudah aduk Yang satu bungkusnya Nah disini yang paling penting Jadi teman-teman semua Perhatikan baik-baik ya Ini santannya Pastikan santannya kental Seperti ini ya teman-teman Pastikan kental seperti ini Dan untuk hasil yang bagus Per satu bungkus itu Tambahkan lima centong Santan es doger Lima centong ya Centong seperti ini Cukup lima centong saja Itu sudah pas Jadi tidak terlalu cair esnya Oke saya tambahkan Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Dua belas setengah ya Karena yang di bawah kan Sudah dikasih santan Sudah diaduk ya Jadi per satu bungkusnya itu Lima centong saja Sudah pas menurut saya Dan disini Saya akan kasih lagi Lebih banyak lagi ya Jadi kalian bisa lihat Dan bisa bandingkan sendiri Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Tiga belas Empat belas Lima belas Lima belas Enam belas Tujuh belas centong Santan es doger ya Jadi total per satu bungkus es batunya itu Tujuh centong santan es doger ya Karena di bawahnya saya sudah aduk Satu bungkus Tujuh centong Dan di sebelah kanan Lima centong Dan di sebelah kiri Tujuh centong Santan es doger Dan ini Alat pengaduknya Menggunakan bor Seperti ini Oke Langsung saja Saya akan aduk Dan teman-teman bisa Lihat sendiri Dan bisa bandingkan sendiri ya Oke Saya aduk dulu Terima kasih telah menonton 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 Oke ini sudah selesai Saya rapihkan dulu ya Yang sebelah kanan ini Yang sebelah kanan ini Yang saya rapihkan tadi Santannya lima centong ya Per satu bungkusnya itu lima centong Karena ini Satu termos Tiga setengah Bungkus es batu Totalnya saya serut Tujuh bungkus es batu Dan sebelah sini juga sama ya Dari sini Dari sini Teman-teman bisa Sudah bisa lihat ya Perbedaannya Kalau yang ini Yang saya kasih Tujuh centong Santan es doger Itu lebih mencair Karena terlalu banyak Kita kasih adonannya ya Dan sampai sini Kita sudah bisa Gambarkan ya Mana yang akan Lebih dulu Cepat mencair Nah kalau di sebelah sini Ini terlihat Agak Cukup kering ya Terlihat agak kering Dari yang sebelahnya Karena ini Hanya saya campurkan Lima centong Santan es doger Dan hasilnya Akan lembut Seperti ini ya Akan halus seperti ini Kalian bisa lihat Sebelah sini Sini juga sama Kalau hasilnya Ini juga halus Lembut Tapi bedanya Yang ini Lebih cair ya Hasilnya ini Lebih cair Nah Jadi dari sini Kita sudah bisa Menggambarkan ya Pastinya Yang kita kasih Tujuh centong Santan es doger Akan lebih cepat mencair Dibandingkan Yang ini Yang saya kasih Cuma lima centong Santan es doger Dan disini Kalian harus catat Jadi yang dikurangi itu Bukan santannya ya Bukan santannya Jadi yang dikurangi itu Campuran santannya Saat kita memasak Santan es doger Airnya itu Kalau kita kebanyakan Kita kurangi Campuran airnya Bukan santannya ya Kalau kita kurangi santannya Nanti rasa gurihnya Nanti rasa gurihnya Akan berkurang Jadi yang kita kurangi itu Campuran airnya Oke Sudah jelas ya Saya akan Memperdekat Hasilnya Seperti ini Ini hasil Dari Campuran Lima centong Santan es doger ya Per satu bungkus ya Hasilnya Seperti ini Hasilnya halus Seperti ini ya Teman-teman Kalian bisa lihat Oke yang sebelahnya Yang ini Tadi Per satu bungkusnya Tujuh centong Santan es doger Hasilnya Dia agak Mencair ya Dibandingkan Yang tadi ya Nah Seperti ini Ini agak Lebih Mencair Dibandingkan Tadi yang Sebelahnya Oke Jadi teman-teman Sudah faham ya Dan yang terakhir Pastikan Teman-teman Membawa Alat pengaduk Manual Seperti ini Saat Berangkat Jualan ya Jadi misalkan Saya membawa Full Atau teman-teman Membawa full Es doger Kemudian Sudah terjual Setengahnya Misalkan Sudah terjual Setengah ya Tinggal setengah lagi Kemudian Kita aduk Seperti ini Kita aduk Seperti ini ya Aduk-aduk lagi Karena Pasti Di bawahnya Sudah ada Yang mencair ya Sudah ada Yang menjadi air Di bawahnya Jadi kita Harus Aduk lagi Seperti ini Kalau ini Alat Pengaduk Manualnya Terlalu besar Ya Kalau untuk Dibawa ke Gerobak Jualan Jadi teman-teman Bisa bikin Yang kecil Bisa buat Yang kecil Supaya Bisa mengaduk Seperti ini Jadi Sesering Mungkin Ketika kita Berangkat Jualan Kita aduk Lagi Seperti ini Jadi Supaya Es Bisa Terus Rata Dan Tidak ada Yang mencair Oke Semoga Video ini Bermanfaat Buat Teman-teman Semua Jangan lupa Buat like Comment Dan subscribe Yang belum subscribe Terima kasih Maaf Atas Segala Kekurangannya